Mas, ini cerita kita itu ya apa? Kakakku tetap enggak mau kalau kita itu nyekah. Terus gimana kelanjutan kita? Jadi gini, Dek. Kalau memang butuh solusi terbaik, Bismillah kita langsung ke kakwa saja. Biar mendapatkan solusi terbaik buat kita dan keluarga kita. Kapan kita kesana? Besok. Oke, besok ya? Iya. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, iya, iya. Nanti saya kesana ya. Oke. Ayo pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik pak. Sekarang gimana? Sekarang di Kediri. Kediri ya. Sekarang menjadi penelituan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan penelituan masa masih simpil. Oh iya, gimana, gimana, gimana. Ini siapa ini? Ini calon. Oh, calon, Alhamdulillah, ya pak. Siapa, pak namanya, pak? Mbak Iva. Mbak Iva. Ya, oke. Berapa lama? Ini kurang lebih 3 tahun setengah. Tidak tahun setengah. Oke, 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 oke. Sekarang kita sudah... Sekarang sudah... Apa... Mempunyai... Tidak ada satu kendala. Gimana, gimana, gimana? Saudara dari Mbak Iva ini... Tidak sederhana dengan pernikahan kita. Oh gitu. Ya, segini aja. Untuk pencatatan pernikahan, itu kan di kantor perusahaan agama. Nanti langsung saja datang di KUA, nanti konsultasi dengan kepala KUA-nya, nanti jenis akan diberikan petunjuk untuk tindak lanjut terkait dengan masalah sampean. Wis, halal-halal. Oke, oke. Terus biasanya longgarannya jam berapa, pak? Kepala KUA-nya. Oh, KUA. KUA itu beroperasinya mulai dari jam 7.30 sampe jam 16. Jadi setengah 8 pagi sampe jam 4 sore. Ya, disitu nanti akan dijelaskan lah. Dengan hajatnya apa, nanti langsung dijelaskan. Tenang, pokoknya halal, Mbak, ya. Kalau gini kan jelas, ya, Dek, ya. Saya nggak mau kalau nggak halal. Ya, dihalalkan, ya. Pokoknya jangan cuma dikasih LFU tapi minta KOPIL, tuh. Kalau besok kita ke apa, bisa ya? Ya, Wis, nggak apa-apa, Mas. Atau besok saya temani ke sana? Oke, nggak malah. Senang. Nomor saya dicatat ya? Oh, iya. Oh, iya. Oke. Ini berapa, Pak? Kasam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya. Silakan. Bisa. Silakan. Yang bisa dibantu. Iya, ini. Ini ada cara. Ada ikan mematakan. Ikan dengan. Dan selain ini ada sedikit masalah. Masalahnya apa, ya? Mungkin bisa berceritakan. Maksudnya nanti. Tahu, akhirnya. Iya, memang aku jajit. Saya inginnya nikah. Iya. Tapi saya hanya punya wali kakak. Dan kakak saya tuh nggak mau menjadi wali untuk ikanmu. Tapi sudah dihubungi, ya? Sudah. Tapi biasanya kalau nggak mau jadi saksi ikanmu, ya? Kalau seperti itu, berarti nanti mungkin bisa ke konsultasi dulu. Ke bapak penyuluh. Ya, mungkin nanti ada solusi bagaimana. Terus untuk bekasnya sudah disiapkan? Sudah. 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 Sebentar biar di validasi dulu. Sudah. Pak, menurut, kan ini tidak? Anda? Nanti. Nanti. Dengan langsung makan di. Kuran. Sudah. Dan kakak langsung tekan ternya ke luarannya aja. Nggak apa-apa. Nanti. Bapak, sudah pilihan kami kasih tahu. Jadi, begitu. Sudah. Sudah. Bapak, ini ada Bapak Ali dan Bu Iko mau konsultasi Yang penting ketulang Pak saya kemarin ketemu di jalan Terima kasih ya Pak ya, kita kembali Iya, sama-sama Silahkan, tutup Ini, gimana? Ini yang bisa dibantu Ini bekas pekerjaan yang sudah kami siapkan Seperti yang saya cakapkan kemarin Bahwa ada masalah sedikit yaitu tentang kakaknya Mbak Iva ini Yang mesti cuci tentang pernikahan kami Dan wali itu merupakan salah satu dari pernikahan Pernikahan itu kan ada empat Yang pertama, kedua memelai suami dan istri Ini kan sudah ada Terus yang kedua, wali Terus yang ketiga, dua transaksi Dan yang keempat, dan yang keempat Kalau salah satu dari empat rukun ini belum terpenuhi Untuk mematiskan ini kalau bisa dilaksanakan Mbak Iva, wanginya Orang tua sudah tidak ada ya? Orang tua sudah tidak ada Tinggal kakak Kakaknya ini Di luar kota atau? Ada Di situ ke sini aja Di telepon aja Kalau kakaknya juga di sini Nanti disiru ke sini Nanti kita kasih penjelasan Mbak Semoga dengan konsultasi ini Konsultatif ini Nanti hadinya kakaknya itu terbuka Amin Berdaya dari Allah Dan Mau menjadi wali Bisa Seperti itu yang Mbak menyerahkan Di telepon aja Di telepon aja Sudah Dekat dulu Oh iya Terlalu Ingat apa ini? Kok saya dipanggil di sini? Tidak Dari mana? Dari rumah Dari rumah Tidak Dari zaman Ya Saya disuruh ke sini Ada apa ini? Sudah dikasih tahu selanjutnya? Ya Katanya mau menikah Tapi saya tidak setuju Kenapa? Karena saya punya calon yang lainnya Atau Calon yang lainnya itu Teman dekat Ya Atau Lebih Makan Secara ekonomi Dari pilihan hatinya Atau bagaimana? Ya Dari secara ekonomi Lebih bermanfaat Daripada Inisialitas Tuju dengan Dari rumah Dari rumah Eeh Bukan gini Jadi Rukur Nikah Rukur Nikah Rukur Nikah itu kan ada 4 Yang Pertama Ada kedua mulai Anda suami Anda Adih Teman Anda Yang kedua Wali Terus yang ketiga Saksi Dua orang saksi Dan yang keempat tidak bopur Ini kalau Bapak tidak berkenal menjadi wali Otomatis adik Adik Iva ini belum bisa Langsung terbunyikan Mohon Bapak Dengan keikhlasan hati Bapak Dua adik Dua ini Yang sudah saling mencintai ini Dirusui Kalau tidak dirusui Terjadi sesuatu Apalagi sekarang Kita dalam mutakan Tidak, saya tidak mau Saya ingin tetap pada calon saya Mas, ayo toh mas Enggak, saya tidak Pengen punya saudara seperti dia Saya ingin yang lain Saya ingin tetap saja dari sini Bentar dulu Lepas Tidak, tidak mau saya Tidak ada solusi ini 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 kami akan mengeluarkan keberdekatan Tapi ada sedikit kendaraan Dan kami, saya dengan Diva ini Sudah melakukan mediasi dengan keluarga merah dan kakaknya Tapi ternyata kakaknya Tidak ada sedikit setuju Tidak ada Alasannya kurang pasti Tapi tadi nomor dais setuju Sudah di ke sini tadi kakaknya Sudah di sini Sudah di sini Mbak Irva posisinya sekarang janda ya, sampai Mas Ari? Masih sendiri juga, sudah punya istri atau belum? Belum punya istri lagi ya, kalau Mbak Irva ditinggal tinggal atau cerai hidup dengan suaminya? Sudah punya istri lagi, sudah cerai? Sudah? Jadi Mbak Irva, orang Mbak Irva memang bisa dikatakan surna atau surna Kalau Mbak Irva memang sudah menemukan pasangan, tidak terdapat Mbak Irva, apapun rasanya tidak akan bersolusi Saya lihat bekas Mbak Irva samean, ayah sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada, kakek juga tidak ada juga? Kalau saudara tadi, yang tadi ditemui? Oh kakek samana ya? Tidak ada saudara lain? Taman ada? Tidak ada Tadi sudah bertemu dengan emasnya tadi? Sudah, tidak berlaku Alasannya apa? Tidak dijelaskan Tadi yang jelas cuma punya teman saja yang katanya akan dicuduhkan dengan saran saya Berarti samana minta wali hakim menjadi wali samana Jadi gini Mbak Irva samean sali Jadi memang wali hakim itu bisa menjadi wali pengganti wali nasab dari Mbak Irva Kalau memang walinya itu tidak ada Karena walinya ini adalah walinya ada saudaranya Dia tetap statusnya menjadi wali aktor namanya Wali yang menolak Menolak menjadi wali dari Mbak Irva Jadi kalau memang menolak nanti Ini ada solusi dari kawasan rakyat Jadi nanti samaya ada bekas ini yang harus anda daftarkan ke pengakilan Jadi minta putusan kesana bahwa Tuali Samean, saudara Samean untuk menolak Saya lihat berkas-berkasnya disini sudah lengkap Dari berkas orang lainnya juga kesehatannya sudah-sudah Insatunya sudah Sudah lengkap semua Mbak Irva sudah Jadi salah satu bentuk pelayanan Tauka itu adalah memberikan solusi Kepada dirinya yang membutuhkan Jadi solusinya Samean datang ke pengadilan Pengadilan Nanti disitu akan dibuatkan surat-surat pengadilan Setelah selesai Nanti dibawah Kepala-kepala harap kakir Jadi datang tidak apa-apa Ini untuk ujian Samean Jadi sebagai salah satu solusi Jangan kami lani Jadi minta pertunjuk kepada yang tertia Jangan sampai lari tetap Pernikahan Samean nanti Kalau lalu kawasan naik tanpa ada wali Itu wali Apa? Pernikahnya tidak selesai Jadi berkas ini dibawah Nanti ini sudah dibuatkan surat pengadilan nanti Ini diisi Nanti didatakan disana Minta surat pengadilan Tentang penolakan dari bahagia Nanti kalau sudah selesai Bawa kesini Jadi tidak lama Mungkin ada 2-3 kali nanti Jadi sampai dipanggil Setelah itu bawa kesini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih